Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah di minggu pertama. Mari saya mengajak kita semua untuk mengarahkan hati kita masuk dalam ibadah, memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak sebelum kita mulai ibadah kita. Amin. Jemaah Tuhan diundang berdiri jika memungkinkan kita akan tabiskan ibadah kita. Ibadah minggu pertama ditabiskan dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah yang melimpah dari Tuhan Allah dan dari anaknya Yesus Kristus dan oleh persekutuan kuasa Rohol Kudus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami puji, kami sembah, kami muliakan dalam nama anakmu Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapak yang kekal, Bapak yang sangat mengasihi kami, Bapak sumber kehidupan bagi kami. Kami memuji kebesaranmu, betapa ajaib heran perbuatanmu dalam kehidupan kami. Karena kami semua diizinkan oleh Engkau memasuki bulan yang baru. Meskipun pada saat ini kami masih berada di tengah masa pandemi COVID-19. Tetapi kami tetap memuji nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, membiarkan kami bergumul sendirian di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tanganmu. Dalam peribadatan yang kudus yang diberkati Engkau pada saat ini. Terimalah pujian dan penyembahan kami. Tegur dan nasihati kami dengan firmanmu. Dan Engkau memeteraihkan kami lewat sakramen perjemuan kudusnya akan kami terima. Di saat juga kami membawa persembahan persepuluhan kami di hadiratmu. Menaikan setiap doa syafaat kami. Di atas semuanya itu biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami serahkan ibadah kami lewat virtual ini. Baik kami di GKR Diaspora Kopilas, juga sahabat-sahabat kami di gereja yang lain. Biar sukacita sorga terus melimpa dalam kehidupan kami. Ya Bapak di sorga, kami juga datang mau mengaku. Kami mau minta ampun atas banyak salah, dosa, pelanggaran, kenajisan, ketidaksetiaan kami kepada Engkau. Yang kami lakukan melawan firmanmu. Kami mohon ampun, kuduskan, sucikan, dan layakan kami untuk kami boleh ada di hadiratmu. Sehingga tidak ada satupun yang akan jadi penghalang berkatuan atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di rumah kami bersama keluarga kami memenikmati kemurahanmu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapak di sorga. Haleluya. Amin. Kuasa mautlah dikalahkan oleh darah anak dompa alat. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup. Yesus hidup, dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit. Kuasa mautlah dikalahkan oleh darah anak dompa alat. Semua musuh. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Mari angkat tangan Tuhan. Yesus hidup, dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit. Yesus hidup, dia bangkit. Siapkan tempat bagiku. Siapkan tempat bagi kita semua. Amin. Yesus hidup, dia bangkit. Masukkan tempat bagiku. Beri suara ke surga, siapkan tempat bagiku. Dengan iman kita kembali katakan. Yesus hidup, dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Yesus hidup, dia bangkit. Masukkan tempat bagiku. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita kata kita jadi. Kita jadi lebih dari pemenang. Katakan kamu jadi. Kamu jadi lebih dari pemenang. Baiklah. Boleh tutup tangan kembali. Ku bebas, bebas, bebas. Karena penyampunannya. Ku bebas, bebas, bebas. Karena kuasanya. Ku telah bebas. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Karena penampunannya. Ku bebas, bebas, bebas. Karena kuasanya. Aku bebas. Ku bebas. Ku bebas. Ku bebas. Oleh kuasa darahnya, aku bebas Oleh kuasa darahnya, aku bebas Haleluya beri korek-korek buat Allah kita Yesus kita dasyat Boleh dengar dulu dong semua hati Yesus dasyat Yesus Sekali lagi, Yesus dasyat Haleluya beri kemuliaan buat Allah kita Jemaat Tuhan saya persilahkan untuk duduk Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh hambanya Pendenta Yesi Rorim Pandey Mari kita persiapkan hati kita Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan Sebab oleh karena kuasa darahnya Hidup kita diselamatkan Janji hidup bekal boleh nyata dalam kehidupan kita hari ini Sebab Yesus telah mati Yesus bangkit Untuk menebus setiap dosa kita sekalian Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Oleh kuasa darahmu Terima kasih Yesus Mengalir 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 Terima kasih Yesus Kau selamatkan hidupku Kami menjadi ciptaan yang baru Kau menjadi ciptaan yang baru Kau selamatkan hidupku Terima kasih Yesus Saya bersyukur Tuhan punya Allah yang hebat Yang begitu mengasih kami Tuhan Saat ku masuk ke hadiratmu Bawa persembahan ke tempat kudusmu Pujian kunaikan semua ku berikan Hanya bagimu Allah kami yang mulia Yesus Kau layakanku menghampirimu Melihat tata kemuliaanmu Tuhan Pujian kunaikan semua ku berikan Bagimu Allah yang lu oiko sadaramu Tuhan Kasanya ramu Kau tak tebus ku Kekudusan ku melingkupiku Lingkupiku kasihmu mengalir memulihkan hidupku Sungguh besar anugerahmu kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu Mari Jumat Tuhan saya undang kita untuk bangkit beri Kita mau menyembah dia Kita mau menyatakan rasa ucapan syukur kehadirat Tuhan Kami mau masuk kehadiratmu Tuhan Terima kasih Yesus Kau layakan kami saat ini Tuhan masuk ke dalam hadiratmu Tuhan Siapakah kami ini Tuhan Kau layakan kami masuk Tuhan Kau layakan ku berikan Kau layakan ku menghampirimu melihat tata kemuliaanmu Tuhan Kau layakan ku berikan Kau layakan ku berikan Lingkupiku kasihmu mengalir memulihkan hidupku Tunggu besar anugerahmu Tuhan Kau selamatkan jiwa kami Tuhan Tunggu besar anugerahmu 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 Tuhan Haleluya Tunggu besar anugerahmu Tuhan Kalah assistance Tunggu besar anugerahmu Tuhan Tunggu besar anugerahmu Tuhan Tunggu besar anugerahmu Tuhan Kami bersyukur Tuhan Haleluya Haleluya Tuhan Kami bersyukur Tuhan Lagi kabar Tuhan Terima kasih Yesus Betul ya Bapak Hanya karena oleh kuasa daramu Tuhan Hidup kami diselamatkan Tuhan Kami memperoleh jaminan hidup kekal di dalam Tuhan Hanya di dalam kuasamu Yesus Haleluya Kami bersyukur Haleluya Glori bagimu Tuhan Haleluya Glori bagimu Haleluya Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Saat ini Tuhan Kami dengan iman Tuhan Yang menyatakan Tuhan Engkau baik Sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan Tidak ada pun saat Tidak ada satupun Tuhan Yang memberikan kehidupan kekal bagi kami Tuhan Hanya engkau Hanya engkau Allah kami yang hidup Yesus Terima kasih Yesus Haleluya 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 Yang hebat seperti engkau Tuhan Terima kasih Yesus 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 Sebagian dari berita firmanmu, Tuhan terangi hati dan pikiran kami dengan roh kudusmu, supaya apa yang kami baca, kami renungkan pada hari ini, boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena firmanmu berkata, bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Maka jadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang terus-menerus memelihara firmanmu di dalam keseharian kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan kita pada hari ini, diambil dari surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang berbahagia, ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam tema berikutnya dari pembahasan kita mengenai purpose-driven life atau hidup yang dikendalikan atau diarahkan oleh maksud dan tujuan Tuhan ketika ia menciptakan kita sebagai manusia. Nah, kita sudah membahas mengenai bagaimana kita menjadi kesukaan bagi Allah atau dalam tema tentang peribadatan. Lalu kemudian bagaimana kita menjadi keluarga Allah dalam tema mengenai persekutuan. Dan dalam beberapa minggu yang lalu kita juga sudah membahas mengenai bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus atau dalam tema tentang pemuridan. Nah, kali ini kita memasuki tema yang baru tema yang berbicara tentang maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita bahwa kehadiran kita adalah supaya kita melayani supaya kita melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi kita akan masuk dalam tema tentang pelayanan. Nah, Nats Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini memberi kita satu gambaran yang sangat besar dan sangat menarik mengenai makna penciptaan manusia ketika Tuhan membentuk kita dan apa artinya kita menjadi bagian di dalam penciptaan, di dalam Kristus. Nah, bagian pertama yang ingin saya soroti dari firman Tuhan ini di sini dikatakan pada bagian pertama karena kita ini buatan Allah. Kita ini adalah bahasa Yunaninya poyema. Poyema di sini dalam bahasa Yunani adalah satu karya dari pengrajin yang sangat ahli dalam bidangnya. Jadi kalau ada seorang pematung ketika dia membuat patung-patung yang berkelas patung-patung yang terbaik itu adalah poyema. Atau ada pengrajin-pengrajin yang lain ketika dia menghasilkan hasil-hasil karya yang baik maka itu adalah poyema. Ada beberapa ahli yang kemudian mengatakan bahwa poyema ini adalah akar dari kata yang di dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah poom. Poom itu artinya puisi. Jadi kita ini adalah puisinya Tuhan. Kita ini bukan tulisan acak-acakan. Kita ini bukan tulisan yang tidak dirancang. Kita ini bukan tulisan yang sekedar dituliskan. Tapi kita ini adalah puisi. Tulisan yang indah yang dirancang oleh Tuhan sedemikian rupa. Orang kalau menulis sebuah puisi itu pasti dia melibatkan tidak saja pikiran tapi juga emosi di dalamnya. Penuh dengan kreativitas. Ada begitu banyak puisi yang kita kenal. Dan ada begitu banyak pujangga-pujangga yang kita kenal. Ketika kita membaca puisi-puisi mereka kita bisa menyelami apa yang menjadi pergulatan atau pergumulan emosi mereka. Apa yang ada dalam pikiran mereka. Apa kira-kira yang melatar belakangi hadirnya puisi itu. Dan puisi itu adalah karya yang indah. Karya yang luar biasa. Karena itu ketika di sini dikatakan bahwa kita ini buatan Allah, poiemanya Tuhan. Atau pumnya Tuhan, puisinya Tuhan. Maka ini memenekankan bahwa kita ini bukan orang-orang yang sekedar diciptakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan membuat kita itu bukan tanpa maksud. Ketika Tuhan menciptakan kita bukan sekedar supaya kita menikmati dunia ini. Bukan sekedar supaya kita itu hadir di dunia ini hanya sebagai pengguna-pengguna. Sebagai user saja. Tapi pasti ada maksud Tuhan ketika ia menciptakan kita sedemikian indah. Makanya di dalam Alkitab ketika kita membaca peristiwa penciptaan. Kita akan membaca di sana bagaimana Tuhan memberikan amanat kepada manusia. Tuhan memberikan perintah. Tuhan memberikan tugas kepada manusia. Mulai dari mengusahakan bumi. Beranak cucu. Memelihara dunia ini. Itu perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada manusia. Kenapa perintah itu diberikan kepada manusia? Karena kita ini spesial. Karena kita memang dibentuk untuk satu maksud dan tujuan Tuhan. Maka jangan hanya melihat diri kita ini sebagai orang-orang yang diciptakan untuk menghabiskan sumber daya yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Tidak. Ada yang lebih besar dari itu yang Tuhan harapkan dari kita. Yaitu mengatur dunia ini. Mengendalikan semuanya. Memelihara ciptaan-ciptaan Tuhan. Supaya semuanya berlangsung menurut maksud dan tujuan Tuhan. Itulah makna kenapa Tuhan menciptakan manusia. Dan itulah juga artinya. Kenapa manusia itu diberi pengetahuan-pengetahuan. Diberi kemampuan berpikir. Diberi kemampuan untuk menganalisa. Ya karena kita memang ada maksud. Ada tujuan Tuhan. Untuk dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Memang dalam penciptaan. Manusia diciptakan paling akhir. Setelah segala sesuatu jadi. Tapi yang paling terakhir. Bukan berarti dia adalah makhluk. Yang tidak ada apa-apanya. Bukan berarti manusia itu rendah. Tidak. Tapi justru yang paling terakhir. Yang diciptakan Tuhan. Diberinya amanat. Diberinya tugas. Ini dulu poin pertama yang kita harus lihat. Ketika disini dikatakan bahwa kita ini adalah buatan ala. Poyema. Nah bagian yang kedua yang kita perlu lihat disini. Dikatakan bahwa diciptakan dalam Kristus Yesus. Kata diciptakan disini menggunakan kata ketis tentes. Dalam bahasa Yunani ini memiliki makna spiritual. Makna rohani. Jadi ketika kita diciptakan di dalam Kristus. Ini menunjukkan bahwa kita diciptakan sebagai kaineketisis. Atau ciptaan baru. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Dan Galatia pasal 6 ayat yang ke-15. Disana jelas sekali bagaimana Paulus menggambarkan tentang ciptaan baru itu. Jadi ini logikanya ketika kita memahami Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-10 ini. Pertama kita ini ciptaan ala. Ciptaan Tuhan. Tapi semua makhluk itu kan ciptaan Tuhan. Nah kita diberi spesial. Disebut poyema. Nah kemudian poyemanya Tuhan ini ciptaannya Tuhan. Ini dikatakan diciptakan di dalam Kristus. Jadi kita ini bukan cuma sekedar produk hasil ciptaan Tuhan. Tapi hasil yang khusus. Ya kalau ibarat mesin-mesin yang dihasilkan. Kita ini diproduksi dengan mesin yang terbaik. Karena memang ada maksud Tuhan di dalamnya. Nah diciptakan di dalam Kristus sekali lagi. Pertama kita harus melihat itu dalam makna bahwa kita adalah ciptaan baru. Apa yang dimaksud dengan ciptaan baru? Apakah ada ciptaan lama? Ciptaan lama ya semua ciptaan itu adalah ciptaan-ciptaan yang lama. Tapi ciptaan baru itu memiliki makna. Bahwa kita ini diperbarui ketika kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diperbarui. Artinya ciptaan baru itu yang lama sudah berlalu. Dan yang baru itu datang. Yang baru itu hadir. Dan itu disimbolkan dengan peristiwa baptisan. Pada waktu kita mengikrarkan percaya kita kepada Kristus di gereja itu disimbolkan dengan baptisan. Maka baptisan itu diartikan bagaimana kita meninggalkan segala masa lalu kita meninggalkan dosa-dosa kita yang lama. Itulah makna baptisan. Maknanya itu kita ditenggelamkan atau kita dibasu atau kita dicuci. Baju itu kalau kotor ya kita harus cuci. Ketika dia dicuci dia menjadi bersih kembali dan siap dipakai. Nah demikianlah manusia. Manusia ini penuh dengan dosa. Manusia ini kotor. Manusia ini hina di tengah dunia ini. Tetapi di dalam Kristus kita dibasu. Kita dibersihkan. Kita disucikan kembali. Dan ketika kita dibaptis itulah. Kita menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita menyatakan kepada Tuhan. Bahwa kita siap menjadi ciptaan baru. Nah ketika kita menjadi ciptaan baru. Itu berarti kita tidak hidup lagi seperti yang lama. Seperti masa lalu kita. Atau dengan kata lain. Kita tidak hidup lagi seperti dunia ini. Tapi kita mengalami pembaruan hidup. Nah kemudian dikatakan bahwa. Kita diciptakan di dalam Kristus. Artinya kita menjadi kainon antropon. Kata Paulus. Kainon antropon ini diterjemahkan dalam terjemahan LAI. Manusia baru. Di dalam Ephesus pasal 4 ayat yang ke-24. Yang disebut dengan manusia baru adalah. Manusia yang diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan. Sekali lagi. Yang disebut manusia baru adalah. Manusia yang diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan. Artinya apa? Artinya hidup kita ini harus senantiasa memancarkan kebenaran. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hidup kita ini harus semata-mata berbicara tentang kebenaran itu sendiri. Dan orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang tidak bisa melihat ketidakbenaran itu. Jadi setiap kali ada ketidakbenaran. Kita harus bersuara. Karena memang Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang benar. Tapi bukan juga karena kita mau menjadi orang-orang yang benar. Atau karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Lalu kemudian kita mencari-cari kesalahan orang. Tidak. Kebenaran itu harus bersuara. Tapi bukan dengan cara menyalah-nyalahkan orang lain. Kebenaran itu bersuara dengan cara mengungkapkan kebenaran itu. Maka orang-orang yang hidup dalam kebenaran bukan orang yang senang mencari kesalahan orang lain. Tapi dia justru mengajarkan orang lain bagaimana hidup dalam kebenaran. Ini poin pentingnya. Dan kemudian dikatakan, diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan. Artinya hidup kita mengarah kepada kekudusan. Kita dikuduskan di dalam Kristus. Kata kudus dalam bahasa Ibrani dari kata kodes. Kodes itu artinya dikhususkan, dispesialkan. Bukan karena kitanya. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita yang terbaik. Bukan karena kita bersih dari dosa. Tidak. Orang-orang yang percaya kepada Kristus bukan berarti dia tidak pernah berbuat dosa. Bukan berarti pikirannya bersih semua. Bukan berarti bahwa hidupnya lurus semata-mata. Tidak. Banyak orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Bahkan rajin melayani. Bahkan rajin berdoa. Rajin membaca firman Tuhan. Rajin memuji Tuhan. Tapi perilaku hidupnya tidak pernah lurus. Tidak pernah sejalan dengan firman Tuhan. Toko-toko yang diceritakan dalam Alkitab. Para nabi. Toko-toko penting dalam Alkitab. Banyak yang jatuh dalam dosa. Banyak yang hidupnya semeraut. Banyak yang rumah tangganya hancur. Banyak yang anak-anaknya justru tidak mencerminkan cara hidup orang tuanya. Tapi kenapa mereka disebut kudus? Kenapa mereka disebut bangsa yang kudus? Karena mereka spesial. Karena ada misi Tuhan yang sedang mereka jalankan. Dan ketika orang-orang ini menjalankan misi Tuhan. Mereka dikuduskan. Artinya, jangan sampai kita melihat, oh saya ini orang berdosa. Saya ini penuh dengan kecemaran. Saya kayaknya tidak layak untuk dipakai oleh Tuhan. Yang membuat kita layak bukan perilaku kita. Tapi bagaimana Tuhan memberi kita anugerah. Bagaimana Tuhan memberi kita kasih karunia. Maka, ketika kita menerima kasih karunia itu, jangan sampai kita menyianyiakannya. Karena kita ini ibarat narapidana yang seharusnya dihukum seumur hidup. Bahkan seharusnya dihukum mati. Lalu tiba-tiba ada orang datang dan menebus kita. Memberi uang tebusan. Lalu mengeluarkan kita dari penjara. Kalau Bapak Ibu mengalami seperti itu, apa yang Bapak Ibu akan lakukan di luar? Apakah Bapak Ibu akan hidup kembali sama seperti ketika Bapak Ibu masuk ke dalam penjara? Apakah kita akan hidup lebih jahat dari itu? Tentu tidak. Ketika kita merasakan penebusan. Ketika kita merasakan pengampunan. Maka kita akan diperbarui hidup kita. Dan itulah yang Kristus lakukan kepada kita. Kita memang orang-orang berdosa. Kita memang orang-orang yang hina. Kita memang orang-orang yang cemar. Tetapi oleh penebusan Kristus kita disadarkan betapa pentingnya hidup selama. Seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita melakukan perubahan dalam sikap kita? Ini yang paling penting. Nah inilah maksudnya dikatakan bahwa kita diciptakan di dalam Kristus. Jadi kita menjadi ciptaan baru dan menjadi manusia baru. Maknanya apa? Maknanya dijelaskan di sini. Di Efesos pasal 2 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Dikatakan supaya kita hidup, bangkit, dan mendapat tempat di surga, di dalam, dan bersama-sama dengan Kristus. Wow, luar biasa. Hidup. Jadi kita tidak lagi mati. Kita bukan orang-orang yang mati. Kita bukan orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Bangkit. Artinya apa? Artinya kita bukan orang-orang yang jatuh. Bukan orang-orang yang terkapar. Bukan orang-orang yang tidak mampu. Tapi kita harus bangkit. Karena kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Bukan hanya sekedar dalam makna kebangkitan secara fisik. Tapi kebangkitan dalam berbagai aspek. Kebangkitan rohani. Kebangkitan secara jasmani. Dan semua kebangkitan bersama dengan Kristus. Karena kita adalah orang-orang yang diciptakan di dalam Kristus. Kita juga mengalami kebangkitan itu. Lalu kemudian mendapat tempat di surga. Bersama-sama dan di dalam Kristus. Wah ini janji yang luar biasa. Yang difirmankan Tuhan kepada kita. Maka peganglah itu. Jangan sia-siakan itu. Baru kemudian kita melihat. Apa tujuan semuanya ini. Apa purpose-nya. Apa goal-nya. Di sini dikatakan. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Di dalam terjemahan LAI diterjemahkan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah kata pekerjaan disitu menggunakan bentuk tunggal. Tapi kalau kita baca di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata ergois agatois. Ini bentuk jama. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan yang baik. Atau perbuatan-perbuatan yang baik. Kita diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan di dalam Kristus. Ada maksudnya. Jadi jangan bapak ibu saudara. Jangan sampai kita berpikir bahwa. Ketika Tuhan menebus kita. Ketika Tuhan memerdekakan kita. Ketika Tuhan menghapuskan segala dosa kita. Itu berarti kita bebas begitu saja. Tidak. Ada maksud Tuhan. Ada tujuan yang sedang ia tetapkan. Yang sedang ia rancang di dalam diri kita. Maka berbahagialah ketika kita menjadi bagian dari purpose-nya Tuhan itu. Menjadi bagian dari misinya Tuhan itu. Yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan. Atau perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kita sudah diciptakan di dalam Kristus. Kita tadi dikatakan hidup bangkit dan mendapat tempat di sorga bersama-sama dan di dalam Kristus. Yang nanti akan kita rayakan melalui perjamuan kudus. Ketika kita memakan roti dan meminum anggur. Ini kan adalah simbol tubuh dan darah Kristus. Artinya apa? Artinya Kristus itu menjadi bagian dari hidup kita. Artinya setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus selaras dengan apa yang Kristus mau. Dan sampai kita mengikuti perjamuan kudus hanya sekedar seremonial semata-mata. Hanya sekedar ritual semata-mata. Atau hanya sekedar kebiasaan saja. Karena sekarang minggu pertama lalu kita ikut perjamuan kudus. Tidak. Pahami maknanya. Maknanya adalah bahwa kita membiarkan Kristus masuk di dalam hidup kita. Membiarkan hidup kita dipimpin oleh Kristus. Diarahkan oleh Kristus. Nah untuk apa? Sekali lagi kita masuk di sini pada purpose-nya. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Inilah yang membedakan iman kita dengan iman agama-agama lain. Di dalam ajaran agama-agama lain dikatakan. Kalau kita ingin selamat. Kalau kita ingin mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kalau kita ingin masuk surga. Maka kita harus berbuat lebih banyak. Kita harus mengerjakan hal-hal yang baik. Semakin banyak hal-hal baik yang kita lakukan. Maka semakin besar peluang kita untuk diselamatkan. Semakin besar peluang kita untuk masuk ke dalam surga. Nah di sini konsep itu dibalik oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat bahwa manusia itu tidak mungkin bisa hidup benar. Tidak mungkin bisa hidup dalam hal-hal yang Tuhan mau. Manusia itu gak akan bisa. Karena pada dasarnya manusia itu kan egois. Individualistis. Ada orang rajin memberi bantuan di mana-mana. Apalagi kalau sudah jelang-jelang kampanye. Atau ada event-event khusus. Ulang tahun, syukuran dan sebagainya. Dia memberi ke panti asuhan. Dia memberi ke penjara. Dia memberi kepada orang-orang yang tidak mampu. Tapi tujuannya untuk apa? Banyak yang justru melakukan itu. Hanya dengan tujuan semata-mata. Supaya ada eksis dirinya. Supaya orang-orang melihat apa yang dia lakukan. Supaya dia dianggap baik oleh orang lain. Nah, yang Tuhan mau tidak seperti itu. Melakukan pekerjaan yang baik. Melakukan perbuatan yang baik. Bukan supaya dilihat orang. Yesus berkali-kali mengecam. Orang-orang yang selalu pengen dilihat orang. Melakukan ini, melakukan itu. Hal-hal yang baik. Berdoa, beribadah, dan sebagainya. Berkali-kali Yesus mengecam. Kalau maksud dan tujuannya adalah Supaya dilihat orang. Nah, kita melakukan hal-hal yang baik. Karena kita mensyukuri segala rahmat. Segala anugerah. Segala kasih karunia. Penebusan. Yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita melakukan semua itu. Bukan supaya kita masuk sorga. Kita melakukan semuanya itu. Bukan supaya kita dianggap baik oleh Tuhan. Tidak. Kita melakukan itu. Karena kita sudah dimerdekakan. Karena kita sudah ditebus di dalam Kristus. Dan karena Kristus ada bersama-sama dengan kita. Maka kita melakukan semuanya itu. Inilah purpose kita. Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita diciptakan bukan sekedar mengkonsumsi sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita. Baik itu, makanan, bernafas, dan sebagainya. Kita bukan diciptakan untuk mengeruk sumber daya-sumber daya yang Tuhan ciptakan. Tuhan memang sudah memberi kita segalanya. Tapi bukan untuk itu kita diciptakan. Tetapi kita diciptakan supaya kita berkontribusi di dalamnya. Dalam hal memelihara dunia ini. Dalam hal melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itulah maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita. Bukan sekedar mengambil dari apa yang Tuhan beri. Tapi memberi kembali kepada Tuhan. Atau bahkan menambahkan dari apa yang sudah Tuhan berikan. Itulah maksud dan tujuan kita dipanggil. Maka inilah yang disebut dengan konsep pelayanan. Konsep melayani. Yang dalam panggilan gereja disebut diakonia. Diakonia itu bukan cuma sekedar mengunjungi orang sakit. Datang berdoa di rumah duka. Mengunjungi orang-orang di penjara. Itu hanya sebagian kecil dari diakonia. Diakonia itu luas. Kalau dalam ilmu dogmatika. Di sekolah-sekolah teologi ya. Bahkan diakonia itu dirumuskan dalam beberapa bentuk. Ada yang disebut diakonia karitatif. Diakonia karitatif itu adalah ketika ada orang bencana. Kita datang kirim bantuan. Selesai. Atau ada orang sakit. Kita datang berdoa. Selesai. Atau kalau ada orang miskin butuh makanan. Kita kasih makanan. Selesai. Itu biasanya disebut diakonia karitatif. Ada juga yang disebut diakonia. Diakonia reformatif. Diakonia reformatif itu adalah kita tidak memberi makan kepada orang yang butuh makanan. Tapi kita kasih dia pekerjaan. Atau kita kasih dia hal-hal yang bisa merubah hidupnya. Itu diakonia reformatif. Lalu ada diakonia yang sifatnya transformatif. Diakonia transformatif ini lebih luas lagi. Kita bukan cuma sekedar memberi dia pekerjaan. Tapi kita juga menuntun dia. Bagaimana untuk memiliki networking yang baik. Memiliki akses keluar. Bagaimana kita menuntun dia sepeda. Sampai meraih keberhasilan-keberhasilannya. Bagaimana dia memiliki akses kepada orang-orang yang di atas. Sehingga usahanya bukan cuma sekedar kita kasih usaha. Kita kasih pekerjaan. Tapi usahanya ini berjalan dengan baik. Dan semuanya itu butuh kesabaran. Butuh ketekunan. Butuh keuletan. Gerija dipanggil untuk semuanya ini. Baik karitatif, reformatif, maupun transformatif. Diakonia ini yang diperlukan. Jadi bukan cuma sekedar yang namanya diakonia itu. Ya berdoa buat orang sakit. Berkunjung ke orang sakit. Berkunjung ke rumah sakit. Berkunjung ke penjara. Ibadah kedukaan. Tidak. Itu hanya sekali lagi bagian kecil dari diakonia. Diakonia itu luas. Dan ini harus dikerjakan oleh gerija. Bagaimana cara gerija melakukan? Ingat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Bisa gak Yesus memberi makan 5.000 orang dengan dia hanya berdoa saja kepada Bapak. Tuhan turunkan makanan untuk 5.000 orang ini. Atau Bapak turunkan makanan untuk 5.000 orang ini. Bisa. Terlalu mudah bagi Yesus. Tetapi kenapa dia harus bertanya kepada murid-muridnya. Siapa di antara kalian yang punya makanan? Kenapa dia harus bertanya begitu? Karena ketika Yesus melayani. Dia tidak mau melayani itu single fighter. Melayani sendiri. Kalau dia sendirian yang melayani. Ya gampang buat Yesus. Tapi dia mau melibatkan orang-orang yang mengikuti dia. Demikian juga gerija dalam pelayanan. Gerija yang baik ketika dia melakukan pelayanan adalah ketika dia melibatkan semua orang dalam gerija untuk terlibat dalam pelayanan itu. Sederhananya kalau ada orang berduka. Ya kita bikin kayak teken list itu. Mengumpulkan persembahan dari orang-orang menjadi diakonia bersama. Itu adalah model sederhana dari persembahan. Bagaimana supaya semua jemaat sama-sama terlibat dalam pelayanan itu. Maka Yesus bertanya. Siapa di antara kalian yang punya makanan? Lalu ada yang membawa lima roti dan dua ikan. Baru kemudian Yesus mengucapkan berkat. Dari lima roti dan dua ikan itu diberi makan lima ribu orang. Sisa dua belas bakul. Berkat itu akan datang ketika kita mau terlibat di dalamnya. Tapi coba kalau tidak ada yang terlibat. Ketika gereja mengatakan. Oh kita mau lakukan ini. Kita mau membangun ini. Kita mau melayani ini. Tapi semua jemaatnya diam saja. Itu berarti kita belum bergerija. Belum berdiakonia. Pelayanan yang sesungguhnya adalah ketika kita sama-sama terlibat. Dan Tuhan mau kita sama-sama terlibat. Kita menyadari bahwa maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini. Adalah supaya kita terlibat bersama. Supaya kita berkontribusi bersama. Itulah makna dari koinonia. Koinonia itu bukan cuma sekedar berkumpul, bersekutu. Kalau kita pahami koinonia itu, koinonia itu fellowship. Fellowship itu syaratnya ada partisipasi bersama. Ada mutual understanding. Ada keterlibatan bersama. Ada responsibility bersama. Ada tanggung jawab bersama. Itu baru disebut koinonia. Kalau koinonia hanya gumpul-gumpul, berdoa, menyanyi, dan sebagainya. Itu belum koinonia. Itu hanya ngumpul-ngumpul biasa. Nongkrong-nongkrong biasa. Kalau kita mau merasakan koinonia itu adalah ketika semua yang hadir di sana, semuanya berbagi, semuanya sharing, semuanya terlibat dalam penyelenggaraan bersama. Itulah maknanya. Dan itulah maksud Tuhan menjadikan kita. Maka di dalam buku Purpose Driven Life yang ditulis oleh Rick Warren. Rick Warren menulis, What matters is not the duration of your life, but the duration of it. Not how long you live, but how you live. Kalau saya artikan secara bebas di sini dikatakan oleh Rick Warren. Yang paling penting di dalam hidup kita, yang paling penting itu bukan durasi hidup kita. Tetapi donasi kita. Donasi itu bukan bicara uang, bukan bicara harta semata-mata. Sekali lagi, yang penting itu bukan durasi, tapi donasi. Bukan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana hidup itu berdampak bagi orang lain. Itu yang dimaksudnya dengan donation. Donation of your life. Mendonasikan hidup kita. Membaktikan hidup kita untuk kepentingan bersama. Itulah makna yang paling penting dalam hidup kita. Di sini dikatakan not how long you live, bukan berapa lama engkau hidup, but how you live. Tapi bagaimana engkau hidup. Maka, marilah kita libatkan diri kita dalam pelayanan-pelayanan. Mulai dari pelayanan-pelayanan yang sederhana. Baik itu pelayanan di gereja, dalam ibadah, dalam perkunjungan jemaat, dalam bentuk diakonia-diakonia gereja, dalam pembangunan rumah ibadah. Libatkanlah diri kita. Sekecil apapun kita terlibat, itu sangat besar maknanya bagi kebersamaan. Jangan sampai hidup kita, kita habiskan hanya untuk memuaskan keinginan diri kita sendiri. Tapi gunakanlah hidup kita untuk memberi makna bagi dunia ini. Untuk memberi makna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di sinilah kita disebut sungguh-sungguh melayani. Kiranya firman Tuhan ini boleh memotivasi kita dan memberi kita semangat yang baru untuk lebih terlibat aktif lagi dalam setiap pelayanan-pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan yang kudus. Sebelumnya mari saya mengajak kita mempersiapkan roti dan air secukupnya untuk anggota keluarga yang sudah menerima sidi atau baptisan dewasa. Bapak ibu saudara yang sudah menerima sidi atau baptisan dewasa diundang untuk berdiri. Dengarkanlah sabda Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23-28 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu kita diberi waktu untuk berdoa secara pribadi kita minta ampun kepada Tuhan jikalaupun kita lemah kita tergoda jatuh dalam pencobaan kita tidak taat mari saat ini kita diundang oleh Tuhan kembali datang pada Tuhan minta ampun kepada Tuhan kita mau diperbaharui tubuh jiwa roh kita kita mau dibasu kembali oleh darah Yesus Kristus anak domba ala yang kudus yang menyelamatkan kehidupan kita mari berdoa secara pribadi engkau melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita berdoa amin mari kita mengangkat tinggi roti di tangan kanan supaya jangan iman kita tertuju kepada roti dan anggur ini dengarkanlah sabda Tuhan yang terdapat dalam Matthew 11 ayat 28 sampai 29 marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan kita mengangkat tinggi roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan Yesus mengambil roti mengucap berkat memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka kepada kita sekalian dan berkata ambillah makanlah inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus puji Tuhan kita mengangkat tinggi cawan di tangan kanan di atas kepala kita dan dengarkanlah kembali firman Tuhan sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka kepada kita sekalian dan berkata minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus puji Tuhan mari semua jemaat Tuhan diundang berdiri kita menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi namamu ya Tuhan Bapak kami yang baik selidikilah hati kami semua ya Bapak baik kami sebagai suami kami sebagai istri sebagai anak sebagai orang tua sebagai pemimpin perusahaan sebagai karyawan kami sebagai para pemimpin di bangsa ini para tenaga medis yang bekerja dalam profesi apapun di tengah kehidupan kami sebagai anak-anak muda yang masih dalam proses pendidikan ajar kami untuk memiliki iman yang teguh percaya kepada engkau Tuhan satu-satunya jurus selamat kami penebus dosa kami dan ajar kami setiap kali kami menghadapi ada banyak pilihan ada banyak tantangan kami meminta hikmat petunjuk daripada Tuhan supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan tapi kami bertahan kami memiliki mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan sediakan bagi kami kami menyerahkan pemimpin bangsa kami Indonesia beri mereka hikmat bijaksana kepada para tenaga medis, dokter, perawat, apotekar semua yang terlibat dalam pengadaan vaksin berikan mereka semua imun tubuh yang kuat yang sehat, yang baik supaya mereka dapat melaksanakan tugas pelayanannya para pemimpin kami beri hikmat daripada engkau untuk mengatasi setiap persoalan yang ada kami menyerahkan pelaksanaan vaksinasi buat anak-anak yang sedang berlangsung juga untuk setiap orang yang belum menerima bila semuanya dapat berjalan dengan baik terima kasih Bapak kami menyerahkan gereja-gereja di seluruh dunia di Indonesia di kota, di desa tugas-tugas pelayanan Tuhan pimpin Tuhan Urapi bila gereja boleh menjadi rumah doa bagi pemulihan bangsa kami hidup dalam kesatuan kami berdoa juga buat GKRI pakai jadi garam dan terang di bangsa ini kami menyerahkan juga untuk kehadiran gereja mau GKD Sporakopilas Tuhan tolong Tuhan pakai kami didik kami menjadi jemaat yang berkualitas dalam iman bertumbuh dalam iman didik kami menjadi jemaat yang tangguh dan cakep dalam segala perkara kami tidak mudah tergoda kami tidak mudah timbul keinginan-keinginan yang tidak baik tapi kami menjadi jemaat yang hidup dalam firmanmu terima kasih Bapak dewasakanlah kami bentuklah kami seturut kehendakmu ya Bapak kami menyerahkan saudara-saudara kami yang bergumul untuk pemulihan kesehatan kami juga menyerahkan saudara-saudara kami kaum ibu dalam masa kehamilan semua diberikan kesehatan kekuatan oleh Tuhan terima kasih Bapak kami serahkan seluruh kehidupan rumah tangga keluarga kami ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan kami menyerahkan semuanya hanya dalam tuntunanmu tuntunan engkau Tuhan yang maha kuasa terima kasih Bapak untuk sakramen perjaman kudus yang sudah kami terima dimeteraikan kami dalam hadiratmu terima kasih Bapak kami doakan anggota keluarga kami yang bergumul dalam iman percayanya biarlah mereka tidak ragu-ragu tetapi mereka pasti dalam engkau Tuhan menemukan kepastian dalam Tuhan bahwa mereka sangat dikasih Tuhan bahwa hidup mereka adalah hidup yang diberkati Tuhan Tuhan mengandugerakan kepada mereka juga anugerah keselamatan hidup yang kekal supaya kami tidak ragu lagi dalam iman tetapi kami melangkah maju dengan engkau kami berdoa yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap dengan praktek-praktek perdukunan dengan santet dengan ilmu-ilmu hitam apapun Tuhan dari penguasa-penguasa di udara yang mencoba mengikat kami kami patahkan hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus bila setiap kami hanya mencari wajahmu terima kasih Bapak sumber segala berkat yang menyediakan untuk segala kebutuhan anak-anakmu dan saat yang indah di minggu pertama kami diberi kesempatan menabur benih iman lewat persembahan persepuluhan kami sebagai tanda bahwa kami meyakini apa yang kami punya semuanya datang daripada Tuhan terimalah persembahan kami terimalah pemberian kami terlebih tubuh jiwa roh kami dan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapanmu terima kasih Bapak di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kami berserah hanya kepada engkau dan kami menaikkan doa yang sudah engkau ajarkan bagi kami Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang ampunnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin puji syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk menabur benih iman lewat persembahan persepuluhan Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan memberkati dia mati bagiku dia bangkit bagiku dia Tuhan Allah pengamaku kuasa mau dikalahkan hidupku dipulihkan ya Tuhan Allah kemenanganku dia sungguh baik dia sangat baik Yesus dia baik bagiku dia sungguh baik dia sangat baik Yesus dia baik bagiku tuju Tuhan saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang rela mendukung pekerjaan Tuhan di GKR Diasporokopilas mulai dari dalam doa yang terutama dalam kebersamaan kita dalam kekeluargaan bila tetap kita saling menopang dan juga bersyukur kepada Tuhan untuk pelaksanaan renovasi yang boleh terlaksana mohon bantu doa dukungan dari kita semuanya supaya ke depan terus berjalan dalam pimpinannya Tuhan untuk tanggung jawab iman kita dalam pembayaran dana talangan di Ruko Alfa Indah ini kita pun mengimani bahwa Tuhan sumber segala berkat pasti akan menyertai kita dan setiap anak Tuhan yang sudah membantu kita pun semakin diberkati oleh Tuhan ya terima kasih sekali lagi atas pemberian Bapak Ibu Saudara kita memberi karena kita mengucap syukur kepada Tuhan kita memberi dengan sukacita karena kita sudah diberkati oleh Tuhan terima kasih sekali lagi Tuhan memberkati kita akan mengakhiri ibadah kita jemaat Tuhan diundang berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad mari kita mengucapkan pengakuan iman rasul di demikian aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa kalik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal amin kepada Allah beri puji kepada Allah beri puji serta kepada almasi roh kudus muliakan berkuasa berkuasa dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera amin 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 amin